Ya betul, Mbak Rika, Mbak Wiwit benar. Jadi nanti kalau menjawab dilengkapin ya, supaya nanti nilainya juga lengkap. Sekarang kalau saya tanya, which theater is showing the least movie? Maksudnya apa tuh? Mbak Nuno sebulan dari nggak bisa masuk. Hmm? Suaranya nggak ada? Oke, which theater is showing the least movie? Maksudnya, theater mana yang menampilkan film paling sedikit? Ada dua jawabannya. Yang paling sedikit theater, century 21 dan century 24. Ya, betul Mbak Elia. 21 dan 24. Karena sama-sama dua. Oke, nah dari sini, sudah ada gambaran ya mengenai scanning brosur. Ya, cukur kalau begitu. Sekarang coba kita... Kita coba loncat ke activity 2. Activity 2 di halaman 2.8. Oke. Sudah? Sudah? Sudah pada dibuka? Oke. Oke. Di situ adalah brosur mengenai where to go in Surabaya. Jadi, kemana... eh, maksud saya tempat mana yang patut dikunjungi di Surabaya. Nah, di situ. Pertanyaan nomor 1. Lihat. Ceramic exhibition is conducted at the French Cultural Center. Jadi, eksibisi keramik diadakan di French Cultural Center. Benar atau salah? True or false? True. Benar. Yep. Nomor 2. The Irish pub perform live music. True or false? The Irish pub menampilkan live music. Terlalu lagi ya. Di situ bisa dilihat ya. The Irish pub itu berada di The Westin, Surabaya. Nah, di bawahnya ada tulisan Java Jimmy's Irish pub. Titik 2. Live music Sunday to Thursday. Berarti Irish pub benar. Menampilkan live music. Yang ketiga, coba. Babi Chen has regular show at Shangri-La Hotel. Hai juga, Mbak Titin. Akhirnya, Mbak Titin bisa ngetik ya. Betul? Babi Chen has regular show? Betul ya? Ada di mana sih? Ngelihat informasi itu? Oh, ada yang bilang salah. Mbak Nur, salah. Ada di Shangri-La Hotel. Kenapa? Kenapa ada yang tahu nggak kalau? Kenapa regular show? Tahu dari mana kalau dia punya regular show? Hmm, ya betul. Karena sering ditampilkan. Di situ dilihat ya, di Shangri-La Hotel. Ada performance dari Babi Chen. Itu ada yang dari Monday to Thursday, Senin sampai Kamis. Ada juga yang Friday and Saturday, Jumat dan Sabtu. Jadi dia... Ya, two times, sorry. Ya, itu juga betul, Mbak Rika. Jadi dia selalu ada tiap minggu. Oke. Sekarang kalau saya tanya. Does the Patra Surabaya Hilton International Has gamelan gandok kita budaya on Saturday? Ya, silahkan Mbak Nani. Ayo. Does the Patra Surabaya Hilton International Has gamelan gandok kita budaya on Saturday? Betul atau salah? Ya, true. Benar. Oke, betul sekali, Mas Roni. Oke, kalau misal saya tanya... Bentar. Coba, ini pertanyaan dari saya langsung ya. Where is Arjuna Restoran Located? Oh, ini bukan pertanyaan true or false ya. Where is Arjuna Restoran Located? Nah. Dimanakah Restoran Arjuna berlokasi? Ya, silahkan di-scanning brosurnya. Mbak Anna, ini ibis ya, bukan iblis. Oh, kita sudah masuk, Mbak Brenda, kita sudah masuk ke aktiviti 2, Mbak. Ya, betul. Di Ibis Rajawali Hotel. Betul sekali. Okay. Okay. If you like gitar klasik, Mercury Hotel is the only place to go. True or false? True. Selamat datang, Mas Fikri. Ya, true ya. Mercury Hotel provide gitar klasik performance. Okay. Sampai sini. Adakah yang mau ditanyakan? Jadi, begitu ya. Yang namanya scanning, terutama untuk brosur. Misalkan, Mbak-Mbak, sama mas-mas maunya mencari info apa. Jadi, tidak perlu membaca semuanya. Jadi, kita men-scan, memindai. Atau membaca cepat dari arah. Eh, mana ya, mana ya. Nah, gitu. Oh iya, selamat datang juga, Mas Fikri. Tidak apa-apa. Sekarang, kita lagi baru selesai aktiviti 2. Halaman 2.10. Sekarang. 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 Terima kasih.